Tidak terasa Tasha Kamila sudah setahun ditinggalkan selama-lamanya oleh sang ayah, Gatot Permadi Juwodo. Rasa rindu pun tak terbendung lagi. Tasha pun lalu mengunggah sebuah foto ke Instagram pribadinya. Dalam foto tersebut terlihat dirinya dan almarhum sang ayah berlatar belakang kampus Columbia University yang merupakan tempat Tasha yang melanjutkan pendidikan sekarang. Dalam foto itu perempuan 25 tahun ini terlihat sangat bahagia berada di samping ayahnya. Seperti diketahui Tasha memang sangat dekat dengan ayahnya dan almarhum sering sekali menemani Tasha dari mulai menitik karir hingga akan berangkat kuliah di Amerika. Dalam foto tersebut Tasha pun kembali mengenang hari-hari terakhir bersama ayahnya sebelum akhirnya meninggal dunia. Dalam caption yang ditulis dalam bahasa Inggris Tasha bercerita kalah ditelepon oleh ibunya jam 6 pagi dan ia tidak menjawabnya. Hingga akhirnya ia membuka sebuah pesan di mana isi pesan ibunya pun membuat dirinya terdiam sejenak. Kabar itu adalah bahwa seayah telah tiada. Langit pun seakan runtuh rasa tak percaya pun muncul karena baru saja 5 hari sebelum meninggal seayah masih mengantarkannya ke bandara. Karena Tasha harus kembali ke Amerika. Setahun sudah Tasha kehilangan sosok ayahnya. Pria yang selalu menjadi pendampingnya dan dibutuhkannya selamanya. Kamu kini hanya doa yang bisa diantarkan Tasha untuk ayah tercinta. Di akhir captionnya Tasha pun mendoakan ayahnya yang kini tidak bisa lagi berada di sampingnya.